Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Abang Mair Semangat nih lagi puasa Oke teman-teman Jadi saya mau Pertama-tama nih Ucapin terima kasih banyak nih Yang udah subscribe Yang udah like, komen, dan subscribe Dan yang baru gabung Jangan lupa dong Subscribe juga channel Abang Mair Agar Abang Mair makin semangat Dan Semakin ceria Bikin konten-konten Seputar merpati ya teman-teman Oke teman-teman Jadi ini saya mau review aja teman-teman Saya punya burung belorok teman-teman Jadi burung beloroknya itu Giring perdana teman-teman Karena abis belor kemarin Dia itu Nggak jadi teman-teman Jadi telurnya itu Nggak jadi Akhirnya jadi giring Eh ini mau buka Nih Beloroknya kayak gini Tapi ini buka Oke kita review aja teman-teman ya Buat absen aja nih teman-teman Oke teman-teman nih burung yang Ini teman-teman Percewaannya belorok saya Satu Ini teman-teman Ganteng nggak burung gini Belum keket banget sih Belum beberapa hari nih Tuh Teman-teman Kita lelok-lelok aja dulu ya Kita lelok biar ya Tes pisih dulu biar ya mau Oke teman-teman Jadi Saya mau sharing-sharing aja nih Ayo Nih boleh komen ya teman-teman Nih Jadi kita punya cerita aja Nih kita cerita-cerita aja Kalian suka main kolong apa rumahan Kalo jujur Saya dulu main rumahan ya teman-teman Karena dulu Lapa kolong itu jarang teman-teman Jadi itu mainnya dirumahan Sebenernya burung Tergantung kitanya mau main apa Main balap Main rumahan Tergantung kita sama latihannya nih Waktu masih kecil Kalian suka warna apa teman-teman Kalo saya lebih suka belorok teman-teman Oke teman-teman Jadi saya tuh lebih suka sama burung-burung Saya lebih suka sama burung-burung Karena burung-burung itu warnanya warna unik Jadi tuh saya punya belorok mandu Sama belorok ini teman-teman Kalo di Cilacat Banyak belorok kayak gini teman-teman Dan alhamdulillah juga saya lagi panen peikan lagi nih Alhamdulillah peikan sahab Yang kemarin gagal letes Sekarang udah letes teman-teman Dapat pelayaran lagi nih teman-teman Ini burung tinggian nih teman-teman Itu tergantung kita sama trah Pertama tergantung latihan sama trah Kalo udah trahnya udah bagus pasti Ini dijamin Tapi kalo kita gak ada trah Ya lebih baik kita latihan Jadi kalo udah latihan dulu Kita lagi mau kirik juga di borok satu lagi Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kita review sebentar ya teman-teman Kita review sebentar ya teman-teman Jadi ini burungnya agak kecil teman-teman Burungnya agak kecil Kita lihat dari mata dulu Mata-mata jago Alhamdulillah ibu Nih ciri-ciri mata yang bagus Ini mata-mata kayak gini jarang pecah teman-teman Dan burung-burung kayak gini lebih kuat Di ketinggian pengalaman ya teman-teman Dari lar Larnya ini agak oval Gak begitu kecil banget Jadi burung ini ngikutin gandengan nih Biasanya dia ngikutin gandengan Cuman kalo dilihat terbangnya enak Udah terbangnya bakal ugal-ugalan Biasanya gaji Tapi tetep tinggi Biasanya burung-burung gaji Capit udangnya gede Nggak lunci banget Sebenernya kalo capit udang sih Umumnya sama bersama Tapi kalo mau cari yang burungnya Lebih lost door Nih cari jadanya yang ini gede Jadi dia Pas jatuh langsung ke bawah Ini burung sebenernya masih V1 sebenernya Waktu itu pernah di Tolong sama anak Kan aku jadi ini Profit Bisa terbang sekali Saya sembuhin Makanya ini agak senter dikit Yang sebelah sini Tapi alhamdulillah sekarang burung udah normalan Lepas jarak jauh tinggi Saya ada banyak lorok Ini lubangnya enak Lubangnya tinggi Enggak berdua begini Nggak naiknya langsung Cet-cet-cet-cet Coba kita pasang-pasang Sih Sama anak selapin Sampurin kan Sampurin kan Sampurin kan Sampurin kan Seperti ini cepat Bulunya itu cepat mabung ya teman-teman Biasanya dia cepat kerontok Lepasnya dia cepat kuber Cepat dewasa Lebih cepat dewasanya Dibanding belorok madu Itu pengalaman Karena saya udah punya belorok madu Sama belorok Hitam ini Jadi kalau Dia kan misal seumuran Nah itu yang lebih cepat Berancai itu yang belorok Yang hitam ini Dibanding sama yang belorok madu Kalau belorok madu Biasanya burungnya pendium Rata-rata pendium Beda sama belorok hitam ini Dia lebih cepat keranca Lebih cepat dewasa Lebih cepat Dapat jodoh juga nih Kalau burung-burung panca Oke teman-teman Hanya itu aja Yang saya Berikan Di video ini Semoga kalian Sehat selalu Panjang umur Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Channel abang maher Oke ini hanya Hiburan ya teman-teman Jika kalian punya Klik pusat tentang berpati Insya Allah Jika kalian bisa jauh Saya akan jauh Pertanyaan anda Intinya Comment aja ya teman-teman Sharing kita disini Saling belajar Itu dari Burung-burung panci kolong Tinggian Atau merupakan Bisa tips-tips Caranya agar Burung cepat tinggi Burung cepat jodoh Itu seperti Intinya pertama Dijemur ya teman-teman Abis dijemur Latihan Abis latihan Sama Dikasih vitamin Baik yang alami Maupun Alami 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 banyak Seperti gula Merah Madu Sama Kunyit Bawang putih Bawang merah Banyak lagi Tumba Oke teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Agar Saya semakin Semangat ya teman-teman Oke saya akhiri Videonya kayaknya Setelah Cukup Sampai disini Saya udah Setelah Lalu panjang Videonya Pokoknya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Agar channel Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Nih Jadi tuh Burunya Lagi Pada Punya Anak Ini anaknya Ada berapa Ada satu Ini ada dua Tuh Gede-gede Oke teman-teman Pokoknya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Agar channel Komain Masih Mengetahkan Dan saya semakin Semangat Dikikin Konten-konten Seputar Berpati Oke ini Lagi Punya Anak Kita Dari Dikit-dikit Sepasang Teman-teman Kalau ini Kalau ini Coba dapat Satu Doang Coba dapat Satu Doang Dan yang Ini Baru Netes Kemarin Teman-teman Netes Dua-duanya Nih Semoga Jadi Pelayaran Yang Bagus Teman-teman Alhamdulillah Teman-teman Kalau ini Anak Yang Belor Girik Jadi Oke Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax